Bapak Presiden menegaskan agar KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Indonesia, kita harus menjadi rujukan dunia dalam penyenggaran pemilu. Karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk diantaranya memberikan pendidikan politik secara masif. Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election pemilihan karena menentukan perjalanan bangsa ke depan. Kemudian tahun 2019 yang lalu, kita tahu bahwa kita adalah salah satu negara yang partisipasi pemilihnya tertinggi di dunia, yaitu 81 persen. Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu. Bapak Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap persoalan teknis yang akan dapat menjadi masalah politis dan mempengaruhi kualitas pemilu. Kita perlu belajar dari pengalaman pemilu dan pilihan-pilihan sebelumnya. Kita lakukan perbaikan-perbaikan dari aspek manajemen teknis seperti perbaikan kualitas daftar pemilih tetap di PT, manajemen kerja, KPUD dan KPPS sampai dengan teknis rekabilitasi suara.